Booming, langsung tinggi omsetnya, tapi tiga bulan berikutnya langsung drop. Untuk bisnis laundry itu sangat sustainable atau bisa bertahan lama. Sampai jumpa. Yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity dengan keadilan Laundryversity. Diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia. Dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin. Ya Rabbah lalamin. Halo Sobat Mentor Laundry, saya Akbar Saputra, Rektor Laundryversity, Sekolah Laundry pertama di Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke segmen Q&A. Nah, ini saya sudah dapat pertanyaan dari Mas Bakri. Mas Akbar, kenapa omset laundry saya baru buka satu bulan, tidak besar, beda dengan bisnis makanan yang kalau buka langsung tinggi omsetnya. Seperti itu. Oke, kepada Mas Bakri, saya coba jelaskan. Kenapa bisnis laundry itu, omset pertamanya itu tidak bisa langsung besar seperti bisnis makanan. Karena laundry ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi, laundry ini ibarat mesin diesel, panasnya lama. Untuk menaikkan omset laundry, itu tidak bisa dalam waktu satu bulan langsung ngeboost tinggi. Dia butuh waktu sekitar tiga bulan. Seperti itu. Jadi, bulan pertama biasanya omsetnya di bawah lima juta atau sepuluh jutaan. Seperti itu. Tidak seperti bisnis makanan, buka, viral, booming, langsung tinggi omsetnya. Tapi tiga bulan berikutnya langsung drop. Karena orang bosen dengan makanan itu. Karena bisnis makanan, lawannya itu misalnya kita buka sate. Lawannya bukan sate. Tapi lawannya bisa nasi padang, bisa bakso, bisa soto, dan lain-lainnya. Sedangkan laundry, kompetitornya sesama laundry. Jadi, ketika kita baru buka, kita sedang mengakumulasi atau mengakusisi customer-customer dari laundry-laundry yang lain. Atau kita sedang menciptakan customer-customer baru. Jadi, membutuhkan proses yang cukup agak lama. Seperti itu. Tapi, ketika customer sudah mencoba layanan kita dan dia percaya sama laundry kita, dia akan menjadi customer yang loyal. Atau dia akan menggunakan layanan kita terus-menerus. Seperti itu. Apalagi kalau kita mempunyai layanan yang full service. Seperti itu. Maksudnya full service seperti apa? Laundry kita tidak hanya melayani laundry kiloan saja. Tetapi juga kita mempunyai laundry satuan premium, laundry sepatu, laundry tas, laundry karpet, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi, layanan laundry kita full atau banyak sekali di situ. Jadi, customer akan mencuci atau melaundry tidak hanya baju hadiannya saja. Tetapi, barang-barang spesialnya dia juga seperti itu. Jadi, itu akan membutuhkan proses yang agak lama. Tapi, untuk bisnis laundry itu sangat sustainable atau bisa bertahan lama. Seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Mas Bakri. Laundry itu memang tidak bisa langsung naik omsetnya. Tapi, dia perlahan. Terus konsisten, terus persisten untuk usaha laundrynya. Semoga omset laundry kedepannya Mas Bakri bisa naik terus. Nah, itu dia pertanyaan dari Mas Bakri. Semoga bisa menjawab. Buat teman-teman yang ingin menanyakan seputar dunia laundry. Bisa ditulis di kolom komentar Mentor Laundry Channel. Semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, Gaspol! Terima kasih telah menonton!